Dewan Perwakilan Wilayah Partai Nasional Demokrat Provinsi Jambi menggelar HUD ke-10 atau tepatnya 1DKD berdirinya Partai Nasdem. Pelaksanaan HUD Partai Besutan Surya Palo ini dilaksanakan secara selentak se-Indonesia yang terpusat di DPP Nasdem di Jakarta dan diikuti oleh jajaran DPW Nasdem secara virtual. Peringatan HUD Nasdem 1DKD ini dibuka langsung oleh Ketua DPP Nasdem Surya Palo dan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Di jajaran DPW Nasdem Provinsi Jambi sendiri dilaksanakan di kantor DPW Nasdem Jambi yang terletak di jalan Raden Matahir Raja Wali Jambi Timur, Kota Jambi. Ketua DPW Provinsi Sarifasa dan Sekretaris DPW Hasbi Ansori hadir langsung mengikuti HUD Partai Nasdem di Jakarta. Sementara pengurus DPW Nasdem Jambi lainnya mengikuti secara virtual demi menjalankan protokol kesehatan. Ketua Panitia HUD Partai Nasdem DPW Jambi, Abror mengatakan, dengan dilaksanakannya HUD Partai Nasdem ini, Partai Nasdem akan terus komitmen bermanfaat untuk masyarakat. Ia berharap semangat HUD Partai Nasdem ini akan meningkatkan semangat partai untuk meraih kemenangan pada pemilu 2024 mendatang. Ini Partai Nasdem merayakan ulang tahun yang ke-10, satu dekatnya Partai Nasdem. Mudah-mudahan dengan semangat ulang tahun ini, Partai Nasdem bisa bermanfaat bagi masyarakat rangkaian Indonesia, khusus perspesi Jambi baru terbentuk dan dilantik ke pengurusan baru di bawah Bapak Dr. Syarif Fasa. Sementara itu, Ketua Garda Pemuda DPW Nasdem Jambi, Alkes Purnama Putra, mengatakan, Garda Pemuda Nasdem yakin di bawah kemimpinan Syarif Fasa 2024, Partai Nasdem bakal merauh kemenangan yang besar. Dengan pelaksanaan HUD Partai Nasdem ini, juga dapat memberi semangat untuk kader dan pengurus partai agar bisa menjadi partai terdepan. Kita Partai Nasdem genap berumur 10 tahun atau keputi KD, ya harapan kita dari Garda Pemuda Nasdem, kedepannya para kader-kader muda siap bergabung di Partai Nasdem untuk memenangkan pemilu 2024. Karena 2024 itu adalah tahun di mana anak-anak muda bisa mengembangkan bakat di bidang politiknya. Setelah mengikuti secara virtual, acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng yang dipimpin langsung oleh Haji Rahman, selaku Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPW Nasdem Jambi. Sementara itu, Maulana yang juga merupakan Wakil Ketua Bidang Kesehatan DPW Nasdem Jambi mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian acara hari jadi ke satu dekade Partai Besutan Surya Palo tersebut. Dalam beberapa hari ke depan, Partai Nasdem akan menggelar kegiatan bakti sosial dan vaksinasi masal yang akan digelar di kantor DPW Nasdem Jambi. Maulana juga berharap Partai Nasdem akan selalu memberikan manfaat kepada masyarakat dan target pada pemilu di tahun 2024 dapat meraih 8 kursi DPRD Provinsi dan 2 kursi DPR RI. Hari ulang tahun yang 10, Partai Nasdem. Dan rangkaian kegiatan hari ulang tahun ini, disamping mengikuti momentum virtual hari ini, juga nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan bakti sosial, Partai Nasdem DPW, Provinsi Jambi, berupa pengobatan masal, kitanan masal, kemudian juga ada vaksinasi dan donor darah di kantor DPW ini. Insya Allah dalam waktu dekat di momentum rangkaian acara ulang tahun ini. DPRD Provinsi 8 kursi, sekarang 2 kursi, insya Allah 8 kursi. DPRD sekarang 1 kursi, insya Allah 2 kursi.